Intro Baik pemirsa saat ini tim N2STV akan melihat kondisi jalan yang akan dilalui pada saat arus mudik Nah disini saya tepat berada di bundaran kota Sibolga yang merupakan item kota Sibolga Nah disini kita dapat melihat kelancaran arus lalu lintas Untuk ini saya akan menjelaskan bahwasannya arus mudik Biasa dilalui melalui jalur Sibolga ini Biasanya dilalui dari Sibolga Julu dan menuju Sibolga Barus Nah jalan lintas Sumatera Utara itu biasanya orang melewati jalan-jalur Sibolga Julu Nah disini kita akan melewati dan menempuh jarak kira-kira kurang lebih 8 km menuju Batu Lubang Nah untuk itu pertama kali kita akan melihat kondisi jalan yang ada di jalan lintas Sumatera Utara Hingga ke perbatasan antara Kabupaten Tapanul Tengah dan Kabupaten Tapanul Utara Nah nanti kita akan melewati rampa Kita akan melewati rampa juga Kita akan melihat kondisi jalan rampa yang merupakan jalan alternatif menuju Sibolga Medan juga Melalui jalur jalan Sibolga Barus kecamatan Poryaha Kita akan mengunjungi juga untuk melihat kondisi jalan seberapa baik dan seberapa bagusnya jalan tersebut Nah untuk itu tetap ikuti tim NUS TV menjelang arus mudik Dan mencek lokasi kondisi jalan menjelang arus mudik Perjalanan kami diawali dengan melintasi jalan lintas Sumatera Utara dari Kota Sibolga Melewati Batu Lubang yang merupakan ikon dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanul Utara Sepanjang kurang lebih 8 km dari Kota Sibolga Di ruas jalan ini Anda harus memperhatikan kondisi jalan yang cukup sempit untuk dilalui 2 kendaraan roda 4 Lampu kendaraan Anda juga harus menyala dengan sempurna karena fasilitas penerangan yang masih minim Baiklah pemirsa saat ini tim NUS TV berada di lokasi Desa Simaninggir Bonandolo Sitawis Kabupaten Tapanul Utengah Nah ini merupakan jalan lintas Sumatera Utara menuju Medan atau Sibolga menuju Medan ataupun Medan menuju Sibolga Nah posisi saya saat ini berada di 200 meter dari Batu Lubang yang merupakan ikon Kabupaten Tapanul Utengah dan Sibolga Nah disini kita lihat bahwasannya jalan lintas di Sumatera Utara ini sudah cukup membaik dari tahun-tahun sebelumnya Namun masih ada jalan yang berkisar 100 meter yang masih belum diaspal Nah disini kita melihat kelancaran arus lalu lintas tadi kita melihat cukup baik dan tidak ada kemacetan Ini merupakan suatu kemajuan bagi jalan lintas Sumatera Utara untuk menuju arus mudik nantinya Nah untuk itu para pemudik yang ingin melaksanakan mudiknya tetap waspada dan tetap hati-hati dalam melaksanakan mudik Kita lihat tadi ada jalan yang cukup sempit Nah untuk itu kita tetap berhati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Nah tim NWSTV akan melanjutkan perjalanannya melihat kondisi jalan arus mudik Nah disini kita dengar ada jalan alternatif menuju Sibolga Medan yaitu dari jalan lintas Poryaha dari jalan rampa yang biasa disebut Nah untuk itu kita akan pergi melihat kondisi jalan disana Oke baik tetap ikuti tim NWSTV menjelang arus mudik Kemudian kami melanjutkan perjalanan dari jalan lintas Sumatera Utara menuju perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara Tanpa kondisi jalan yang sudah dilakukannya perluasan jalan untuk memperlancar arus lalu lintas Oke baik pemirsa saat ini tim NWSTV sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara Nah tadi kita sudah lihat kondisi jalan sudah cukup membaik dan sudah cukup mulus dengan teraspal Nah kita lihat disini juga kondisi arus lalu lintas begitu lancar berjalan Nah biasanya sebelum-sebelumnya ini jalan cukup sempit dan sekarang sudah dilakukannya pelebaran jalan untuk kelancaran arus lalu lintas Sumatera Utara Nah kita lihat tadi sebelumnya bawasannya sebelumnya itu ada mobil truk dan mobil pribadi biasanya itu tidak bisa lewat langsung berdampingan Namun saat ini kita lihat sudah lancar dengan baik Untuk itu kita lihat kondisi jalan saat ini seperti yang kita lihat saat ini Jalan lintas Sumatera Utara antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara Nah namun di jalan lintas Sumatera Utara antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara ini masih belum terpenuhi semuanya Masih ada pembatas jalan dan pelang jalan yang masih belum terpenuhi Untuk itu para pemudik yang ingin melaksanakan mudiknya tetap waspada dan hati-hati melihat kondisi jalan yang belum 100% Bisa dikatakan ini jalan masih 90% terselesaikan Untuk itu tetap waspada melaksanakan alur mudik Hindari kecelakaan lalu lintas Kami tim NWSTP akan melanjutkan perjalanan kami ke jalan alternatif rampah Setelah melihat kondisi jalan lintas Sumatera Utara dari kota Sibolga ke camatan Sibolga Utara Kami melanjutkan perjalanan menuju jalan alternatif yang biasa disebut jalan rampah Yang dapat dilalui dari jalan lintas Sibolga Barus menuju ke camatan Tapanuli wilayah desa rampah Tidak jauh berbeda dengan jalan lintas Sumatera Utara Di jalan ini juga membutuhkan penerangan karena lampu jalan yang masih minim Baik pemeriksa saat ini tim NWSTP telah berada di jalan alternatif yang tadi kita katakan Yang biasa disebut rampah Nah di rampah ini kita lihat ada 3 simpang Kalau kita menuju Sibolga dari rampah Kita akan melalui jalan sejauh 27 km menuju Sibolga dari rampah yang kita lihat sekarang ini Nah kalau kita menuju lurus dari jalan lintas Sumatera Tarutung menuju Sibolga itu bisa menempuh 17 km menuju Sibolga Nah untuk menuju dari Poryaha kita juga melihat dari rampah ini akan menempuh jarak 18 km ke menuju Poryaha Kalau kita melalui rampah Nah ini merupakan jalan alternatif Bila kita lewat dari sini kita tidak perlu lagi lewat dari batu lubang dari jalan lintas Sumatera Utara Nah untuk itu para pemudik yang ingin menghindari macet atau mengurai kemacetan bisa melalui jalan alternatif yang biasa disebut rampah ini Nah ini akan mempermudah perjalanan Anda saat mudik sehingga perjalanan Anda akan menjadi lancar tetap aman Nah karena di saat arus mudik akan mungkin banyak kendaraan yang akan lalu lalang Untuk itu para pemudik tetap hati-hati waspada Nah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ujung rampah Kita akan melihat kondisi jalannya juga Nah kalau kita lihat ada truk yang lewat dari rampah ya Ini merupakan jalan alternatif menuju medan Nah kalau kita lihat begitu lancar jalan dari rampah ini Untuk itu bila Anda pemudik yang ingin jalan dari rampah Ataupun memilih jalan alternatif rampah silakan Dan memilih juga dari jalan lintas Sumatera Utara silakan Masih tetap aman dan tetap waspada Mungkin kita akan lanjutkan perjalanan kita ke ujung rampah Mari tetap ikuti tim NDS TV menjelang arus mudik Setelah kita melihat kondisi dua jalur mudik Sibolga Medan Ataupun Medan menuju Sibolga Dapat kita simpulkan rush road yang kita lalui masih terbilang cukup aman Baik pemirsa tim NDS TV saat ini sedang berada di titik terakhir Kita melihat kondisi jalan lintas Sumatera Utara menuju Sibolga Medan Dan Medan menuju Sibolga Nah saat ini kita berada di ujung simpang jalan rampah yang kita lalui tadi Kita lihat ini ada simpang 4 Nah simpang 4 ini kalau kita menuju ke arah kanan Itu menuju Sibolga kurang lebih 10 km jarak tempuhnya Nah kalau kita melalui jalan kiri, jalur kiri menuju arah Kota Barus Nah disana ada simpang juga persimpangan tepat lurus di depan kita Itu adalah jalan menuju pelabuhan, maaf, PLTU Pelabuhan Angin Nah pada saat ini para pemudik yang ingin melalui jalur rampah arus mudiknya Mungkin bisa melalui dari sini Ini kurang lebih 10 km jarak tempuhnya dari Sibolga ya Kita bisa dari Sibolga menuju rampah dan tembus nanti di simpang 3 yang kita lalui tadi Oke mungkin himbawan kita terakhir tetap waspada, tetap hati-hati Karena di jalan rampah ini masih ada sedikit banyaknya jalan yang masih berlubang Dan masih ada jalur-jalur yang masih berbahaya Mungkin bisa lebih hati-hati para pengendara, pemudik untuk menjalankan dan melaksanakan arus mudiknya nanti Mungkin ini titik lokasi terakhir kita Kita berjumpa di sesi selanjutnya tim NWS TV dan Rizky mengundurkan diri Sampai jumpa Kami dari tim NWS TV undur diri Selamat melaksanakan arus mudik lebaran Terima kasih telah menonton